Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, ketemu lagi sama saya di channel Labya TV Official Nah, oke guys, dalam kesempatan kali ini guys Saya akan memberikan sedikit tutorial Cara mengganti oli mobil Suzuki Carry Futura guys ya Jadi, biar kalian yang mungkin ada waktu Untuk bawa mobil ke bengkel kan Bisa ganti oli mobilnya secara mandiri guys Nah, untuk apa saja yang harus kalian siapkan Kalau gitu, saksikan aja videonya guys Oke guys, jadi yang harus kalian siapkan Sebelum mau mengganti oli mobil Suzuki Carry Futura Itu kalian siapkan dulu oli-nya ya Ini saya pakai oli Shell Helix Haid 3 nih guys ya Nah, ini saya akan lihat Mungkin bisa buat referensi kalian juga Yang mau mengganti mobil Eh, mau mengganti mobil Mengganti oli mobil Suzuki Carry Futura guys Ini harganya kalau nggak salah 160an Saya lupa kemarin 160 Terus abis itu Kalian siapkan juga kunci-kuncinya guys Nah, kuncinya itu udah Saya siapkan Kita pakai kunci 14 Oke, oke guys ini alatnya udah disini Jadi, ini kuncinya Kita pakai kunci 14 Seperti ini 14 Terus ini Ini untuk tempat penampungan Olinya guys Untuk oli kotornya ya Yang nanti kita akan Buka tempat Pembungan olinya guys Nah, pertama-tama Belum Kalau buka Paut atau tempat Untuk ngeluarin oli kotornya Kalian Ini taruh dulu di bagian sini guys ya Nah, disitu ya Kalian taruh disitu Jadi, bautnya ini Kelihatan nggak guys Nah, jadi bautnya ada disini Oke guys Jadi, ini baut yang harus Mau kita buka Untuk ngeluarin oli kotornya Nah, ini tempat namun Olinya Kita geser dulu Biar kita bukanya lebih gampang Oke Nah, ambilnya kita geser kesini guys Ya, ketika netas Langsung netas di tempat Atau di wadahnya Yang kita siapkan guys ya Oke Oke, jadi seperti itu Ini ya Sudah kita Tinggal kita tunggu aja Sampai Olinya benar-benar habis Nanti kita Isi pakai oli yang baru guys Tuh Jadi, kita harus Memang Tiduran seperti ini ya Tidur di bawah Terus, ini untuk Baut penutupnya Biar disitu aja Sama kuncinya Nanti kan kita akan tutup lagi guys Nah, selagi Kita tunggu Oke guys Ini kita tunggu Sekitar kurang lebih 30 menit Nah Untuk misal Kita nunggu Kita bisa sambil Bersihkan Unitnya ini guys Atau mobilnya guys Ini kita Bersihkan yang kotor-kotor Karena itu Kurang lebih Untuk buang oli kotornya Sekitar Setengah jam lah Biar Olinya keluar semua ya Oke guys Kita sambil Sambil ngelak Yang kotor seperti ini ya Ini bekas Tepung tapioca guys Atau pati Kalau setempat saya Namun ya Pati guys Pati Itu ya Saya bersih-bersihkan Seperti ini Oke Ini kita bersihkan ya Jadi kita Manfaatkan Waktu untuk nunggu Oli yang Kitab itu keluar semua Kita sambil bersihkan Mobilnya Atau apa Tapi jangan Dinyalakan mesinnya guys Tetap ya Seperti Ini siap Biar diam Kalau di Nyalkan Nanti malah Bahaya ya Oke Kita tunggu Sampai Olinya selesai Ditar Oke guys Jadi nanti Untuk ngisi Olinya Kita lewat sini guys Ini kita Buka Coknya Tinggi Sini Bangkarnya Itu Bautnya Tadi Bangku Cok supir ya Terus Kalau yang Untuk pengisiannya Ada Lewat Bawa Cok Penumpang Sini Oke Nah Isinya Nanti kita Lewat Sini Guys Ini Tanda Nah Sini Ini Ya Kita Nanti Lihat Sini Guys Ya Ini Ini Buka Nanti tinggal Kalian Masukin Ini Corong Seperti ini Terus Nanti Olinya Kalian Tuang Situ Guys Kenapa Pakai ini Biar Olinya Tumpa Tumpa Kalau Tidak Karena Ini Posinya Seperti ini Ini Ya Jadi Karena Itu Tempatnya 4 liter Itu Besar Kennya Jadi Susah Kan Harus Pake Corong Seperti ini Guys Untuk Bantu Masukin Nah Oke Ini Kita Tunggu Dulu Sampai Olinya Yang Dikluarnya Diklap Itu Bener Bener Keluar Semua Yang Kotor Itu Ini Kita Sementara Kita Tutup Dulu Ada Kemasukan Kotoran Ya Oke Guys Ini Jadi Kurang Lebih Sudah Satu Jam Ya Nah Ini Kotetasnya Juga Sudah Tidak Ada Kita Bisa Ambil Pada Tampungan Oli Kotor Ya Guys Kita Ambil Dulu Terlalu Terlalu Ya Olinya Ini Sudah Hitam Ya Guys Jadi Sudah Harusnya Kita Ganti Olinya Oke Kalau Sudah Seperti Ini Kita Sekarang Pasang Lagi Baut Penutup Nelis Oke Atau Ketiduran Lagi Guys Kita Pasang Baut Nelagi Seperti Ini Sampai Oke Sampai Kencangin Pakai Kunci Oke Sini Kita Kencangin Dulu Ya Oke Jadi Cukup Sampai Benar-benar Kencang Posisinya Nah Sudah Seperti Ini Tinggal Kita Sekarang Isi Olinya Guys Oke Guys Ini Sudah Kita Kencangin Tautnya Kita Isi Yang Dari Dalam Guys Oke Ini Oli Yang Kita Pakai Sel Helik Guys Kita Pakai Sel Helik Oke Nah Kita Buka Ini Pake Ini Guys Bersihkan Dulu Ya Ya Habis Seperti Ini Guys Kita Bukanya Bukanya Bersar-besar Kecil Seperti 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 Oke Nah Kalau Sudah Sekarang Kita Buka Tutup Olinya Ini Nah Olinya Kita Buka Tinggal Kita Isi Guys Oke Jadi Takarannya Kita Pakai 4 Liter Gas Ini Kalau Kita Pakai Semua Terima ini olinya merah corongnya merah mobilnya merah guys bukan karena saya suka warna merah tapi cuma tidak tahu kebetulan semua warnanya merah kita isi nah kalau sudah ini kita panorin dulu guys ya biar olinya benar-benar masuk kesana semua guys sudah ini ya sudah kalau sudah habis itu kita tutup tutup lagi guys nah setelah itu kita cek lagi olinya lihat ini nah ini ya bentar kita lihat perlahan-lahan itu ya olinya biarkan tahu guys nah sampai lubang atas itu guys ini sampai lubang atas kelihatan kelihatan gak guys aduh sampai lubang atas ya olinya berarti takarannya sesuai 4 liter nah oke guys jadi pergantian oli sudah selesai ini tinggal kita bersihkan lagi nah ini kita bersihkan seperti ini terus kita cek lagi bagian bawah sana apakah metes atau pocor oke oke guys yang bawah sini tidak ada rembesan tidak ada pocor oli berarti penutupannya sempurna guys ya oke jadi mungkin seperti itu cara ganti oli mobil sendiri di rumah ya guys ya emang sedikit ribet dan kita harus rebahan di tanah guys untuk bisa buka baut penutup oli kotornya guys ya untuk baut pembuangan olinya guys oke nah itu sudah ini nanti mau saya bersihkan ini saya taruh di bekas atau di can sisa yang merah itu guys nah itu nanti saya taruh oli kotor itu saya taruh di sini guys ya oke jadi biar semua jadi bersih jadi itu guys cara ganti oli sendiri ya di rumah cukup gampang tapi memang kita harus sedikit reban di tanah terus harus sedikit kotor-kotoran tapi tidak masalah ya nah cuma ganti oli tapi saya sarankan kalau akan sama ganti filter biar sekarang di bengkel guys biar orang pinggal yang kerjakan ya oke mungkin sekian dulu video kali ini jangan lupa like share dan subscribe channel ABD TV official oke sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you selamat menikmati selamat menikmati